Kemudian ada yang namanya permanent current asset, jadi ini, firms generally need to carry a minimum level of current asset at all times, dia disebut permanent, permanent itu tanda kutip karena, ini, these assets are considered permanent because the level is concerned, not because the assets aren't sold. Jadi, gini, misalnya kayak marketable securities, dia perputarannya tetap cepat ya, kan terus perputarannya cepat, tapi kalau misalnya perusahaan menyimpan marketable securities dalam tingkat tertentu yang tetap, tetap tanda kutip dalam latihan relatif ya, relatif tetap, dia bisa diikut permanent, seperti itu. Jadi, kata kan gini, perusahaan punya marketable securities, 5, 5 marketable securities gitu ya, 5 securitas, senilai 100 juta, gitu. Nah, meskipun 5 ini dijual diri kan, meskipun 5 jadi 4, jadi 3, gitu, tapi selama biar levelnya itu kan 100 juta, katakan, atau kurang lebih lah ya, 110, 90 juta, seperti itu, dia bisa disebut sebagai permanent asset. Begitu, sama sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Oke. 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 Bisa dilihat di graphicnya. Oke. Jadi, selama ini ya, bisa dilihat total asset requirement. Ini sesional variation, kemudian general growth impact, ini yang permanen karena set. Ini bisa lihat, ini saya nggak ya, kursor saya, terakhirnya di mana. Bisa ya. Ini bisa dilihat total asset requirement-nya. Nah, temporary ini bisa karena sesional ya. Sesional itu dalam arti musiman. Jadi, kalau misalnya kayak persediaan gitu, dia katakan ini perusahaan kemang api, persediaannya kemang api. Oke. Otomatis, dalam season-season tertentu, dalam musim-musim tertentu, dalam artian kalau peak season-nya kan otomatis idul fitri gitu ya. Banyak orang yang beli kembang api. Nah, dia tinggi gitu. Jadi, ini masuk sesional variation. Tapi tetap, tetap perusahaan memiliki permanen karena set. Jadi, kita lanjut. Ini choosing the best policy. Jadi, bagaimana memilih policy yang terbaik atau aturan yang terbaik gitu ya. Yaitu, yang pertama adalah cash reserve. High cash reserve means that firms will be less likely to experience financial distress and are better able to handle emergency or take advantage of unexpected opportunities. Seperti itu. Jadi, kalau berdasarkan cash reserve, yaitu ini, perusahaan yang memiliki cash tinggi itu kemungkinan untuk mengalami financial distress itu lebih rendah. Dan perusahaan tersebut lebih mampu untuk mengelola atau menghandle hal-hal yang tidak diinginkan. Emergency, sesuatu ya. Yang tidak terduga baik secara positif maupun negatif. Kalau misalnya positif kan ada kesempatan investasi yang tiba-tiba muncul dan sangat menguntungkan. Tiba-tiba misalkan harga emas tiba-tiba naik 100%. Dalam artian, nilai jualnya naik seperti itu ya. Ya, perusahaan bisa langsung beli seperti itu. Tapi kalau misalnya perusahaan mengalami kebakaran, ketika perusahaan memiliki cash yang cukup atau high cash reserve, kan nggak masalah bisa cepat meng-cover kebakaran hubungan tadi seperti itu kan. Jadi, high cash reserve means that firms will be less likely to experience financial distress and are better able to handle emergencies. Namun, di cash reserve ini, kalau misalnya perusahaan menyimpan cash tinggi, otomatis cash and marketable securities earn a lower return and are zero NPV investment. Jadi, perusahaan ini ya, kalau misalnya cashnya tinggi, otomatis kan nggak investasi di mana-mana. Katakan cuma investasi di marketable securities. Padahal marketable securities itu tingkat pengembaliannya atau returnnya itu jelas lebih rendah daripada kalau misalnya investasi jangka panjang, seperti itu. Jadi, itu apa ya, disadvantage-nya. Kemudian maturity hedging, yaitu try to match too much financing maturities with asset mortalities. Kemudian finance temporary current asset with short term debt. Nah, ini yang saya bilang. Jadi, kalau misalnya prinsip dasar akutansi ya, sebenarnya itu karena asset dibiayai dengan hutang lancar, yaitu short term debt. Tapi kalau di sini maturity hedging, yaitu temporary didanai dengan short term debt. Sedangkan permanent, permanent dan fixed asset itu didanai long term dan ekuitas. Kemudian ada yang menggunakan interest rates, yaitu short term rates are normally lower than long term rates, so it may be cheaper to finance with short term debt. Jadi, interest rate itu semakin besar, semakin lama ya, semakin lama ini kita misalnya pinjem kita, long term debt itu mayoritas interest ratenya semakin tinggi. Gitu. Karena tingkat resikonya pun semakin tinggi, seperti itu kan. Tapi kalau dia rendah, jangka pendek, otomatis interest rate-nya juga akan lebih rendah. Gitu. Jadi, so it may be cheaper to finance with short term debt. Kemudian, firms can get into trouble if rates increase quickly or if it begins to have difficulty making payment, may not be able to refinance the short term loan. Kemudian, have to consider all these factors and determine the compromise policy that fits the needs of the firm. Jadi, pada intinya perusahaan itu harus memikirkan ini semua, cash reserve, maturity hedging, interest rates, semua harus dibikirkan untuk memilih mana policy yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Seperti itu. Nah, ini ada yang namanya flexible, compromise, kemudian restrictive policy. Semuanya lebih baik tentu yang compromise ya. Itu yang lebih baik. Jadi, kita menemukan titik optimumnya. Itu untuk semua hal ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jelas semua. Lihat air 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 selamat menikmati